Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lawan channel ini. Tidak terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go! Salam sejahtera dan selamat putang semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita ataupun info berkenaan dengan politik di Malaysia. Berita politik bertajuk Menteri Kabinet Muhyiddin belum ada arah tujuan, E. Kadir. Salam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dinasihatkan memberi tunjuk ajar kepada barisan Menteri Kabinetnya yang dilihat belum ada arah tujuan sehingga kini. Bekas alimajilis pimpinan tertinggi MPT, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk E. Kadir Yassin berkata, walaupun telah setahun barisan Menteri Perikatan Nasional PN memegang jawatan, namun belum ada contoh usaha yang membabitkan pelbagai kementerian dalam memerangi wabak COVID-19. Justeru katanya, Muhyiddin perlu mengambil nasihat yang diberikan bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dalam temubualnya bersama portal berita yang menegur kepimpinannya dan barisan kabinet. Daim berkata, walaupun Malaysia kini menderita zero political goodwill, namun ia tidak akan menjadi isu besar jika kerajaan berfungsi dengan cekap dan mendahulukan rakyat. Masalah ini kata beliau diburukkan lagi apabila setiap kementerian bergerak secara bersendirian. Jadi eloklah Muhyiddin baca, hadam, dan faham teguran dan kritikan Daim itu. Cobalah kawal dan bagi tunjuk ajar kepada Menteri Beliau yang nampak belum ada arah tujuan. Mengulas lanjut, E. Kadir yang juga bekas wartawan veteran berkata, secara asasnya, analisis Daim itu dilihat merbahaya kepada Muhyiddin dan budak-budaknya karena bekas Menteri Keuangan itu masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam politik dan perniagaan. Katanya sekalipun Muhyiddin dan konco-konconya tidak malu dengan apa yang dilakukan, mereka ketika ini amin, namun ingatlah penderitaan orang lain. Rakyat jelata malu dan negara sedang menderita akibat rampasan kuasa yang mereka lakukan. Daim dalam temubualnya bersama Free Malaysia Today melalui email berkata, Wabok COVID-19 mendedakan Kerajaan Perikatan Nasional sedang terumbang ambing dalam melaksanakan fungsi asasnya yaitu mentadbir negara. Sekian saja berita petang ini, terima kasih. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.